Menyebut-nyebut ini seperti kita menyebut orang yang paling kita kasihi. Kita paling kasihi ya Allah, Allah itu yang maha nyata adanya. Sementara ada orang-orang yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah tapi kemudian mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal dia hidup dan dihidupkan oleh Allah SWT dengan kekuatan dan kemahabesaran ya Allah SWT. Di sini ada tiga... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadamu satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia dibalik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatiha. Semoga Allah SWT berikan berkahnya untuk semua kita yang hadir di tempat ini maupun yang hadir dalam Youtube ya. InsyaAllah sudah dibagikan. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita semuanya. Belum live ya? Udah? Belum nih? Masih tujuh menit lagi? Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya mohon maaf ya pada pembukaan ikram pekan lalu masih belum bisa hadir. Tapi Alhamdulillah hari ini sudah jauh lebih sehat, jauh lebih baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan ya Allah SWT berikan kesehatan pada... Hari ini saya gak pakai sorban untuk memposisikan diri sebagai murid. Dan hari ini saya sakti. Dari rumah saya lihat Ustaz Nasrullah pakai batik. Jadi saya pakai batik. MasyaAllah. Jadi satu sama terhubung. Alhamdulillah ya mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Hari-hari ini barusan kita dapat kabar ya tentang Gaza ya di Rafah. Kita doakan ya semoga MasyaAllah ya kita gak kebayang kalau kita yang jadi mereka. Ya mungkin kita sudah apa ya putus asa kepada Allah SWT. Tapi MasyaAllah Allah tunjukkan satu manusia paling kuat di muka bumi. Mereka dibom, dihancurkan gitu ya. Tapi mereka tetap tegar. Kemarin saya lihat di satu siaran itu mereka udah gak... Plastik ya. Ada yang melihat gak itu? Ya tayangannya MasyaAllah gitu ya. Saya sangat menyayat hati. Dan baru aja juga saya melihat tayangannya di Rafah itu ya satu mobil bantuan itu dibom habis gitu ya. MasyaAllah. Ya mudah-mudahan kita doakan ya semoga semua para syuhada yang ada di Gaza itu ya masuk ke dalam syurga Allah SWT. Pastinya mereka mulia sekali para syuhada ya. Nah tinggal kita berdoa mudah-mudahan kita bisa ikut jejak mereka. Amin Allahumma. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Akhidatul Awam kembali ya. Mudah-mudahan dengan kita membahas Akhidatul Awam pembahasan kitab Akhidat ini kita akhirnya menjadi makin yakin makin kenal makin takjub dengan Allah SWT. Dengan sifatnya yang 20 ya. Apa saja? wujud di dambakamu khalafat mudah-mudahan dengan kita menyebut-nyebut ini seperti kita menyebut orang yang paling kita kasihi. Kita paling kasihi ya Allah Allah itu yang maha nyata adanya gitu. Sementara ada orang-orang yang dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah tapi kemudian mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal dia hidup dan dihidupkan oleh Allah SWT dengan kekuatan dan kemahabesarannya Allah SWT. Di sini ada tiga ini ada tiga ini kayaknya Ustaz ya tiga tiga gentong tiga gentong. Ini masih uji coba Ustaz nanti mukanya dihapus nanti Ustaz. Gak apa-apa. Ini kita membuat film Ustaz Keajaiban Air Mata Wanita. Oh segera izakam. Film film Magnet Rezeki. Bagaimana perjuangan seorang wanita yang hidupnya di uji oleh Allah SWT kenal ilmu Magnet Rezeki akhirnya dia menjadi orang yang lebih baik. Masya Allah. Ada yang mau muknya ini? Ini baru dummy ya. Yang mau dapet nanti bisa di mega seminar. Tapi ada isinya Ustaz. Airnya gak dummy akhirnya. Di sini kata-katanya air mata adalah panggilan sayang Allah untuk manusia. Jadi siapa yang punya air mata? Itu kalau air mata jatuh itu panggilan sayang Allah kepada manusia. Asalkan dijatuhkan air matanya dijatuhkan untuk mendekat kepada Allah. Maka hari ini kita akan belajar kepada siapa kita menjatuhkan air mata kita. Yaitu kepada Allah Rabul Alami. Kita bahas ya kitab akidah akidatul awam kepada Ustazuna Shaykhuna Haji Ahmad Rasidin pala tafuddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du ila khadratin Nabi Mustafa wa salam wa alihi wa aswaji wa zuriyatihi wa ala albaytihi suma khususan ila asyikh Ahmad Al Marzuki wa shaykh Muhammad bin Umar annawai al-bandani annawaha yaghfirlahum wa alihi wa anfa'ana bi asrarin wa anfi Al-Fatiha Ustarnas, sahabat-sahabat semuanya di seluruh dunia yang hadis. melalui melalui portal apa youtube maupun yang hadir di Maghid Rezuki Center kita sudah menuntaskan seluruh sifat-sifat Allah 1 sampai 13 ya kemudian 14 sampai 20 itu menjadi sifat konsekuensi dari ada sifat-sifat itu. Malam hari ini kita akan membahas ya sifat jais Allah. jais ya. Jadi setelah kita tahu Allah itu punya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Jadi wujud lawannya, lawannya ada. Wujud lawannya bahasa Arabnya ada. Bahasa Indonesianya wujud ada, lawannya tidak ada. Terus kita terdahulu lawannya ada yang mendahului. kira-kira seperti itu. Baik, sebelum kita memasuki apa namanya, bagaimana kita memahami sifat jais Allah, maka para ulama mensarah atau menjelaskan sifat yang 20 itu kemudian dikelompokkan menjadi 4. Jadi ini biar gampang. Jadi kalau dirinci sifat Allah yang wujud, kidam, bako, muhalafatul ilhiwadisi, sampai dengan sifat 20 itu kemudian dikelompokkan menjadi 4 sifat. Sifat yang pertama disebut sifat nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Sifat untuk menegaskan adanya Allah Ta'ala. Nafs itu artinya apa? Diri Allah itu sendiri. Di mana Allah Ta'ala menjadi tidak ada atau tanpa sifat itu, yaitu sifat wujud. Saya ulangi, ada ulama yang menerjemahkan la ilaha illallah, artinya adalah tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Jadi bukan hanya sembahan, di muka bumi ini tidak ada yang wujud sejatinya kecuali wujudnya Allah. Adanya dunia, bukti, adanya Allah dan seterusnya. Termasuk adanya ini apa namanya? Buah naga. Mana naga ini? Ini melon. Ini muk tadi ya. Bahasa Indonesianya. Nah ini juga wujud adanya Allah ini. Bisa rubuh begini berarti ada angin. Yang kedua, ibu-ibu biasanya rajin nyatet ya. Jadi sifat pertama disebut sifat nafsiyah. Nafsiyah itu kalau tidak ada sifat ini Allah tidak ada. Tidak mungkin Allah tidak ada, yaitu wujud. Sedangkan seluruh wujud yang ada di muka bumi ini hakikatnya tidak ada. Semua adalah pancaran dari wujudnya Allah Ta'ala. Yang kedua disebut dengan sifat salbiah. Nafsiyah salbiah. Yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi wujud itu bahasa absolut. Kalau wujud itu Allah absolut. Kemudian yang kedua sifat salbiah apa itu? Kita tidak pantas mensipati Allah itu tidak terdahulu. Kan sifatnya itu menjadi kidam. Kemudian bako. Jadi ada lima sifat yang itu menjadi representatif bahwa Allah itu tidak layak kecuali memiliki sifat-sifat tersebut. Yaitu idam, bako, mukholafatulil hawadisi, kiyamuhu binapsihi dan wahdaniah. Tidak harus hafal, yang penting pernah dengar. Orang awam kaya kita itu yang penting pernah dengar. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Yaitu tanpa sifat ini Allah tidak ada. Dan mustahil Allah tidak ada. Yaitu wujud. Yang kedua sifat salbiah. Sifat-sifat yang harus kita sematkan kepada Allah. Agar Allah itu tambah sempurna. Sebagai otak kita orang awam itu. Yaitu Allah itu kidam. Dahulu tanpa ada yang mendahuli. Allah itu kekal. Ini buah naga pasti tidak kekal. Dulunya tidak ada jadi ada. Sebentar lagi. Berubah bentuk. Enggak ada. Enggak ada. Pindah ya. Ke perut. Perut, habis itu. Amerikan standar, Toto dan kawan-kawannya. Lah iya kan destinasi terakhir. Yang ketiga disebut sifat ma'ani. Ma'ani. Sifat yang pasti ada pada that Allah. Jadi kalau wujud itu harus memang itu nafsiyahnya Allah yang maha wujud. Kalau salbiah itu kita enggak layak sebagai makhluk. Kecuali mensipati sifat-sifat Allah yang tadi. Kita mbak kok. Maka kemudian ya. Allah itu pasti punya sifat ini. Yaitu kudroh. Irodah. Ilmu. Hayat. Sama. Basor. Kalah. Ya. Ya. Emang kadang-kadang nambahin pikiran ya. Udah banyak pikiran sekali belajar begini ya. Ini bilbarokah ya. Kalau santri harus paham. Kalau ibu-ibu paham syukur nggak paham pernah denger gitu ya. Nanti kalau ada kuis lagi kayak seperti halal bihalal itu kan ya. Ya. Bisa jawab ya. Bisa jawab. Dapat emas nanti. Dapat emas. Insya Allah. Minimal dapat doa dari Mas Rosidin. Ya. Yang pertama nafsiyah. Yang kedua. Salbiya. Yang ketiga. Ma'ani. Yang nomor empat. Dari kedua puluh sifat itu. Ada yang disebut dengan sifat ma'nawiah. Ma'nawiah. Yang pertama ma'ani. Di bawah ma'ani ada ma'nawiah. Apa itu? Sifat yang mulazimah atau menjadi akibat dari sifat ma'ani. Allah bersifat kudrot. Maka kemudian menjadi kotiron. Irodah kemudian menjadi muridan. Ilmu menjadi aliman. Hayat menjadi hayan. Ya. Kemudian. Syama menjadi samian. Basor menjadi basiron. Terus. Kalam menjadi mutakaliman. Ya minimal tahu istilahnya. Kalau paham pelan-pelan. Kalau langsung paham nanti pindah ke sini. Jadi narasumber. Ya Allah. Jadi itu aja. Jadi kita sudah belajar sifat dua puluh itu. Oleh para ulama ahli ilmu kalam. Atau ilmu tentang akidah ini. Dibedakan menjadi empat. Satu namanya sifat nafsiyah. Satu-satunya yang punya sifat nafsiyah itu Allah. Yaitu wujud. Selain Allah hakikatnya nggak wujud. Nggak wujud. Masya Allah. Yang kedua. Sifat salbiyah. Kita tidak layak menyempatkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah. Maka diwakili dengan idam. Bako. Muholafatulil Hawadiddi. Iyamuhu binapsihi wahdaniyah. Wahdaniyah. 5 ini. Jadi sifat. Sifat. Apa namanya? Salbiyah kita ingat-ingat. Kedam. Bako. Muholafatulil Hawadiddi. Iyamuhu binapsihi wahdaniyah. Kemudian. Berarti ada satu tambah lima. Berarti berapa? Enam. Sisanya? Empat belas. Dibagi dua. Ada di dalam sifat ma'ani. Ada di dalam sifat maknawiyah. Makanya waktu SD SMP kita itu ngapalin sifat Allah nggak 20. Berapa Ustaz? Cuman sampai 13. Wujud. Kidam. Bako. Muholafatulil Hawadiddi. Kiyamuhu binapsihi. Wahdaniyah. Kudrot. Ilmun. Hayat. Sama. Basor. Kalam. Kalam. Sudah berhenti di situ. Nah kemudian setelah itu konsekuensi dari sifat-sifat itu tambah tujuh lagi. Mungkin itu. Masya Allah ya. Jadi tambah bingung atau gimana? Ya. Sambilan ya. Jadi. La wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Masya Allah. Berarti ada yang punya masalah nggak di sini? Nggak ada. Yang ada adalah persoalan yang dititip Allah kepada kita. Jadi nggak ada persoalannya. Ya nggak ada ya. Ada nggak jabatan? Nggak ada Allah yang titip jabatan itu. Untuk kita syukur. Syukur. Kita punya uang nggak nih? Nggak. Nggak ada. Itu titipan Allah. Allah. Jadi akhirnya hidup ini cuma titipan. Karena yang satu-satunya yang wujud adalah Allah. Itu nafsiyah itu tadi ya. Berarti satu-satunya. Berarti yang lainnya nggak ada yang wujud. Makanya konsekuensi dari pelajaran ini adalah kita hidupnya jadi tenang. Ya. Hidupnya jadi tenang. Hidupnya jadi apa namanya. Ya. Nggak terlalu gelisah ya. Menghadapi berbagai macam kehidupan. Ya sudah mau bagaimana lagi. Kemarin yang presiden yang nggak menang. Nggak usah gelisah udah. Halo. Ya. Karena sebenarnya presiden itu sudah Allah tetap. Tetapkan. Emang ada kita punya presiden? Nggak. Nggak punya. Kita nggak ada presiden sebenarnya. Tapi adalah ya. Allah menitipkan kepada hambanya. Ya hamba. Namanya hamba. Ya udah. Kita nggak usah terlalu serius menghadapi kehidupan ini. Ya Masya Allah. Baik. Ada makolah dari seorang ulama besar Al-Quran hari ini. Gus Baha ya. Kita itu sama sekali nggak boleh susah. Karena dimanapun berada yang namanya rahmat Allah pasti menemukan kita. Rahmat Allah pasti menemukan kita. Ya. 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 Di rezeki itu. Ya. 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 Jadi mari kita lanjutkan ya. Kemudian ada pertanyaan biasanya, kenapa sifat Allah yang maha agung, maha mulia itu hanya dibatasi dengan 20? Kan selalu begitu. Mengapa? Maka kata para ulama, ahli sunnah wal jamaah mengatakan sifat-sifat itu adalah, jadi jawabannya kira-kira begini dituliskan oleh para ulama. Ya, kadang ada pertanyaan mengapa sifat Allah yang wajib diketahui oleh mukalaf. Ingat ya, ada mukalaf, ada mu'alaf. Ibu-ibu, apa bedanya mukalaf sama mu'alaf? Nah, dapat muk, dapat muk. Muk, muk yang tengah ya, yang kosong. Yang tengah, yang kosong. Ih, jangan ya. Oh gak boleh ya, siap yaudah. Gak ada yang bisa jawab juga Pak Agus. Ya, ada. Ya, ya. Aduh, maaf ya, yang tadi gak boleh. Gak boleh. Dapat akwa deh, bisnis. Ya, ya. Dapat air putih. Gimana Bu, tadi mu'alaf sama mukalaf? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Orang yang udah lumutan masuk Islam. Ya, ya. Mu'alaf baru masuk Islam, mukalaf. Nah, gimana Ustaz? Ya, kalau mau didudukkan sesuai dengan tatbir yang aslinya, mu'alaf itu non-muslim yang hatinya sudah condong kepada agama Islam. Mukalaf itu orang yang sudah masuk Islam, balik akalnya sehat, dia terkena hukum syaraf. Jadi kan orang yang wajib sholat itu kan Islam, balik akalnya sehat. Nah, itu disebut mukalaf. Makanya syarat wajib sholat mukalaf. Jadi misalnya nih, ada seorang non-muslim masuk Islam di umur 20 tahun. Sebelum dia syahadat, namanya mu'alaf. Setelah dia syahadat, namanya mukalaf. Jadi kita akan balik. Ibu, mendekati benar. Ya, tetap dapet air. Tetap dapet air. Mau airnya mau? Ini air barokah ini. Barokah udah dibacain sama master kok. Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Segera daftar haji di Mahanat Narejeki. Dengan talangan dari Perumpegadian. Kemarin kan saya datang ke sana. Masya Allah. Enggak, kan kalau daftar, pakai talangan gak apa-apa. Sebelum lunak, sebelum pergi udah lunas. Saya yang bantuin Perumpegadian. Biar nyeponsor di sini ya. Kemarin siapa yang datang itu ya? Ada direkturnya ini kok. Datang. Gak tahu kan saya. Kita kembali ke sini ya. Jadi sejatinya tidak dibatasi hanya 20 ya. Ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan siapa 20 ini. Kenapa? Itu sifat dat Allah yang menjadi syarat ketuhanan. Atau syaratul uluhiyah. Syaratul uluhiyah. Ditulis ya. Syarat ketuhanan. Biar kita gampang gitu loh. Seperti kita berulang kali ngomong. Nabi Isa, Yesus Kristus itu dengan kita masukkan atau kita dengan pendekatan sifat 20 itu langsung gagal sebagai Tuhan. Karena apa? Kidam. Sifatnya Allah itu harus kidam. Terdahulu tanpa ada yang mendahului. Itu kalau di sini ya. Kita lanjutkan. Sedangkan sifat-sifat Allah yang lain disebut sifat al-af'al. Kalau tadi syaratul uluhiyah. Kalau sifat-sifat yang lain termasuk yang ada di dalam asma ul-husnah itu sifat yang berkaitan dengan al-af'al atau perbuatan Allah. Kayak misalnya al-Rozak, al-Ghani, al-Mughni, al-Fatah. Nah itu adalah sifat al-af'alnya. Dan yang harus kita garisbawahi menurut para ulama, para mufassirin yang ahli Al-Quran seluruh sifat Allah itu pasti mengenai mahluk. Allah al-Rozak maka mahluknya pasti dapat rezeki. Allah al-Ghani maka mahluknya pasti kaya. Allah al-Alim, Allah maha mengetahui maka mahluknya pasti akan pinter. Jadi tidak ada satu sifat pun. Sifat Allah itu baik al-maupun syaratul uluhiyah itu kecuali akan menimpa. Allah maha mampu membuat seorang presiden nangis bombay. Allah maha memambukan seorang yang gak punya apa-apa tertawa lebar. Itu salah satu yang harus kita pahami. Jadi yang membuat kita ketawa itu karena kita kena timpaan sifat Allah. Kalau yang kita menangis. Ini kita kena timpaan cahaya dari sini. Maka kita sebagai makhluk kena timpaan cahayanya Allah. Ada orang-orang yang gak mau kena itu. Itu yang disebut kufur. Kafir. Oh kafir ini ter-cover. Ter-cover. Dari sirna. Dia menerima tapi gak mau mantulin. Dia terima sejatinya tapi dia mengatakan saya gak terima kok. Padahal setiap dia menerima sesuatu itu otomatis. Ya. Baik ya jadi mudah-mudahan kita menjadi dong. Dong itu bahasa Indonesia nya apa ya? Quote in quote ini gimana? Quote in quote. Nah gitu ya. Paham. Paham. Nah mungkin boleh gak Ustaz kalau saya terjemahkan begini. 20 sifatnya Allah itu adalah misalnya nih ada seorang karyawan. Ya misalnya Bapak. Itu kan. Bapak siapa namanya Pak? Agung. Mas Agung kerja di magnet rezeki. Syarat-syarat sebagai pekerja itu yang 20. Ya. Ada tuh syarat-syaratnya. Syarat-syarat sebagai seorang pekerja yang ada di ruangan ini. Gitu ya. Itu 20 tuh. Tapi selebihnya adalah afalnya Mas Agung di perusahaan ini. Gitu. Kerjanya, tepat waktunya gitu kan. Selalu senyum. Selalu senyum. Pake teodoran. Pake teodoran. Bajunya kalau ngeris kayak pedang, licin gitu kan. Oh gitu. Itu afalnya semua ya. Rambutnya kayak Elvis Presley gitu. Betul. Itu gak dimasukin dalam syarat-syarat kepegawaian. Gitu. Tapi 20 sifat itu adalah syarat sebagai Tuhan. Jadi kalau ada yang ngaku sebagai Tuhan ya. Diuji dulu pake 20 ini. Bener gak gitu. Ya. Sederhananya kan gini. Lagi-lagi ini bicara akidatul awam. Orang awam itu butuh yang praktis, simple, sederhana, langsung paham. Ya. Sifat Allah itu apa? Allah itu wujud. Allah itu kidam. Allah itu bako. Dari tiga sifat aja, selain Allah sudah langsung kalah. Langsung gugur. Langsung kalah. Baik. Ini belum waktunya makan kebuli ya? Belum. Belum. Masih lama ya. Masih. Masih dua jam lagi. Insya Allah. Baik. Kita lanjutkan ya. Bab sifat 20. Jadi lawan itu sudah diganti sama Allah itu. Tadi kan dihadiahkan, terus diganti. Balik lagi apa gimana? Balik. Enggak kan? Enggak. Oh enggak. Sekarang kita akan memasuki sifat berikutnya. Tadi kan wajib sama mustahil. Ibu-ibu. Apa itu Bapak-Bapak? Sebelum kita melangkah ke sifat jais, ada yang mau disampaikan? Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari 20 sifat. Sahabat di Al-Youtubia. Al-Youtubia belum ada nih Ustaz. Baru hadirun, minal hadirin. Nah ini ada Bu Dewi Iryani. Hidup ini hanya titipan. So tenang aja menghadapi berbagai keadaan. Cih. Masya Allah. Ya. Titipan. Jadi makin kita belajar tawhid, makin kita belajar akidah, makin tenang hatinya. Ya. Makin tenang hatinya. Jadi kalau orang belajar akidah terus kemudian makin enggak tenang. Berarti. Itu ujiannya di situ tuh ujiannya. Jadi Ustaz kapan kita ujian ikrom? Nah itu ujian ikrom di luar tuh. Pas menghadapi kehidupan. Enggak tenang berarti ikromnya kagak beres. Artinya belajar tawhidnya kita perlu kinclongin lagi. Nah ini kan kita kinclongin lagi terus. Kita kembali waktu kita pandemi kan kita ngaji malam Jumat itu. Kita belajar tentang tiga rukun agama ya. Islam, iman, ihsan. Islam itu perangkat yang semua ibadahnya kelihatan. Sahadat mengucapkan, sholat gerak dan mengucapkan, zakat membawa beras atau membawa duit, membawa emas, puasa tadinya makan nasi, berhenti makan nasi, haji itu pergi dari sini ke Arofah, ke depan Kaabah dan seterusnya. Nah itu harus dilandasi dengan keimanan, yaitu akidah yang kuat. Baru nanti insya Allah menghasilkan yang namanya ihsan atau ahlak. Ahlak itu apa? Respon sepontan dalam menghadapi keadaan. Jadi kalau di sini ya soleh ya enggak. Tapi nanti keluar dari sini, lagi keluar begini ada motor nyolot. Nah itu baru ujian ikrom di situ. Ujiannya ikrom. Kalau di ilmu magnet rezeki kita bilang ya, wow keren. Nah wow keren itu sebenarnya adalah pengejauan tahan dari ilmu tawhid ini. Wow keren semuanya udah bagus kok. Ya tidak ada macet yang ada kecepatan nol. Iya kan? Enggak ada juga Ustaz. Kalau kecepatan nol namanya parkir. Kalau kecepatan orang yang sebut sekarang ini macet, itu sebenarnya enggak ada yang macet. Kecepatannya 10 km, 20 km per jam kan gitu. Jadi kalau lagi berhenti itu? Itu parkir di tol. Parkir ya. Bayar berarti. Bayar ya. Baik kita lihat ya di baitnya mengatakan. Wajah izun bifadlihi wa adlihi. Tarkulikuli mungkinin kafi'lihi. Ayo apalin ini nih. Satu bait masa enggak apal ya. Wajah izun. Wajah izun dulu. Wajah izun. 10 kali. Wajah izun, wajah izun, wajah izun, wajah izun, wajah izun. Wajah izun, wajah izun, wajah izun. Wajah izun, wajah izun, wajah izun. Wajah izun bifadlihi. Wajah izun. Wajah izun bifadlihi. Wajah izun, wajah izun. Wajah izun bifadlihi. lihi kafi lihi mungkinin mungkinin kafi lihi coba ulangi dari awal wajah wajah izun bifat lihi wa adlihi tarkulikulimumkinin kafi lihi dari awal dari awal abda'u bismillahirrahmanir walhamdulillahilqadimilawwali alafirilbaqibilatahawli thumma salatu wa assalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa mantabi'i sabila dinil hakki ghaira muktadi' wa ba'du falambi wujubil ma'rifah bin wajibillillahi ahishri nasifah walahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lilkhalki bilitlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli shayi samimwa nasirun muhutu kalimun lahu sifatun sab'atun tantazimu lahu sifatun sab'atun tantazimu kudratun miradatun sam'un basar ayatun lil'ilmi kalamun istama wajah izun bifadlihi wa adlihi tarqullikulli wajah izun bifadlihi wa adlihi tarqullikulli mungkinin ka fi'lihi wajah izun utawi ca'is ya wah ini pakai bahasa jawa wajah izun utawi wajah izun utawi wenang bifadlihi kalawan wa doh le kusti alloh wa adlihi lan keadilanin kusti alloh asya Allah tarqu ninggalake li kuli ing sui jiwiji mungkinin kuwi mungkin ka fi'lihi kadio penggawaiannya Gusti Allah Allah, ini dapat parokahnya Wali Songo ya Wajah izun dan wenang atau jais atau boleh, bifadlihi dengan fatulnya Allah, waadlihi dan keadilan Allah tarkuh halnya meninggalkan likuli terhadap sesuatu mungkinin yang mungkin kafik lihi jadi gini sifat yang harus kita fahami selain yang wajib 20 tadi, yang wajib dan yang mustahil 20 maka sebagai hamba kita harus tahu Allah itu punya kewenangan yang mutlak apa itu? disini diterangkan dalam syarahnya fi'lu kulli mumkinin awtarkuhu, Allah berhak mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu tanpa ada yang bisa intervensi makanya ada doa dalam ba'dah sholat, kalau kita paham maka kita menjadi orang yang tauhidnya paripurna Allahumma lamani'a lima wa'ala mu'tiyah lima wa'ala radha wa'ala yanfa'u ya Allah hujamkan ke dalam diri kami kalau engkau memberi tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau istilahnya akan menghalangi tidak ada yang bisa intervensi jadi ini yang harus menjadi pegangan jadi setelah kita paham wujudnya Allah itu hak ya Allah punya kekuasaan punya ilmu tetapi kemudian Allah punya sifat caiz yang paling gampang dalam hal rizki karena kita lagi di lingkungan makna rezeki hampir di semua lafat tentang rezeki di Quran kalimatnya mantasha kalau enggak mayasha allahu yarzuku mayasha'u bi ghairi hisa'a termasuk hidayah juga begitu kan yaghfiru limayasha tidak ada satu pun kekuatan yang dapat memaksa Allah maka orang yang berdoa itu yang tahu harusnya jangan maksa Allah doa itu enggak dikabul enggak apa-apa doanya sudah ibadah ya Allah ya Rahman ya Rahim saya sudah minum teh hijau langsingkanlah aku ya gitu ya itu kan doa ngomong langsingkanlah itu sudah dapat pahala teh hijau diminum pahala karena amal soleh jadi singsetnya bonus terserah Allah jangan maksa-maksa Allah membeli teh hijau sedekah siri sedekah yang paling sederhana itu membeli produknya orang itu sedekah yang paling rahasia eh tulis-tulis sedekah yang rahasia adalah membeli produk produk orang lain itu adalah sedekah yang tersem tersembunyi eh selama ini kita beli-beli aja loh enggak ada niat sedekah coba sekarang ini ya sedekah tersembunyi adalah membeli membeli dagangan orang lain masya Allah jadi ngebeli ini nanti ini jadi sedekah ya insya Allah kita break dulu ya kita waktunya masuk sholat isya sudah sholat isya belum ya sudah belum ada baru tarhem satu menit lagi ya baik ya kita lanjutkan ini ustad sebentar ini supaya ini coba tulis di kertasnya atau di itunya ya ini tadi maaf ustad ya wajah izun pakai itu aja tuh pakai latin pakai latin wajah izun tulis-tulis di kertas atau di handphone wajah izun bifadlihi wa adlihi wajah izun ini penting sekali loh ini ngerti kalimat ini masya Allah kita enggak maksa Allah dikasih alhamdulillah enggak dikasih ya enggak apa-apa itu masya Allah wajah izun bifadlihi wa adlihi dan atas keadilannya tarkun tarkun likun li mungkinin mungkinin kafi'lihi tarkun likun li mungkinin kafi'lihi oh di layar ada wow iya 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 kebaca gak tuh di layarnya ada ada persis sama ini persis sama ya wajah izun bifadlihi wa adlihi jadi nanti yang dibawa pulang ini nih ya nanti kita akan eksplor lebih jauh ya tentang bagaimana ya kita akan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tadi ada kisah tuh nanti saya ceritain ya tadi ada tamu ustad yang punya syamil ya ustad Riza Zakarias yang punya syamil Quran ya datang alhamdulillah ke tempat ini beliau cerita tuh tentang bagaimana beliau menghadapi kondisi pada saat covid dan persis dengan kalimat ini kemudian didapatkan keajaiban nah yuk kita dengarkan dulu ya azan kumandang azan isya berikutnya kita break dulu selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 gitu kan, segala macem. Sampai kemudian akhirnya, ya, dia berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya, yaudahlah ya Allah terserah engkau. Jadi keinginannya dia stres, ya Allah bantu aku, bantu aku, bantu aku, gitu. Doanya begitu, bantu aku, bantu aku, bantu aku. Tapi saat doanya beda, gitu. Ya Allah terserah engkau, ya Allah. Mau dimudahin alhamdulillah, enggak juga, enggak apa-apa. Mau gimana lagi, saya udah berdoa kepada engkau. Nah, di titik itu dia buka Quran, Ustaz. Buka Quran, gitu kan. Ketemu satu ayat. Ayat tentang Nabi Yusuf yang ya, tujuh tahun pacaklik, tujuh tahun panen. Dapat hikmah dari situ. Karena itu Allah tunjukin ilham. Nah, pas ilhamnya itu akhirnya, oh, oke kalau kayak gitu, yaudahlah. Perasaan terserahnya dia diarahkan kepada Quran, sampai kemudian akhirnya kalau begitu, saya menghemat dulu. Menghemat, ya. Pas menghemat, gitu kan, diterima dengan lapang dada. Covid yang tadinya dihantem, gitu kan, enggak mau, enggak terima, diterima dengan lapang dada. Ya. Terus sampai kemudian akhirnya terjadi keajaiban. Keajaibannya akhirnya gitu kan, ya. Ternyata ya, pabriknya dia boleh ngebuka. Nah, pas ngebuka dapet satu order. Cetakan buku, ya. Ustaz Zaidul Akbar. Ternyata, buku itu adalah buku yang paling banyak dicetak di tempatnya beliau sampai hari ini. Allah, terima kasih. Sudah ratusan ribu eksemplar. Kecuali Al-Quran, kalau Al-Quran memang, selain Al-Quran, buku yang paling banyak dicetak adalah pada saat Covid itu. Karena orang lagi nyari kesehatan. Nah, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dicocokkan dengan bahasan kita hari ini. Kita kembali ya, jadi Allah itu, kalau bahasa Gusmus, Y.H. Mustafa Bisri, Maha Sekarpe Dewi. Sekarpe Dewi. Tulis, tulis, tulis. Sekarpe Dewi. Maha Sekarpe Dewi. Itu kayaknya Asmaul Husna yang ke-120. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat memaksa Allah. Ya, ya. Allah SWT memiliki hak penuh untuk mengerjakan atau memujudkan suatu perkara. Allah sendiri berfirman dalam surat An-Nahl ayat 40. Sesungguhnya perkataan kami, kalau mau ya jadi-jadi. Jadi, jadi. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memaksa untuk melaksanakan atau meninggalkan. Karena Allah adalah zat yang maha memaksa, al-jabar, dan maha kuasa tidak bisa dipaksa dan tidak dikuasai oleh siapapun. Tapi kemudian ada tanda-tanda kapan itu kita dikehendaki oleh Allah dalam alur itu. Ada hadis yang sangat terkenal di dalam Ibnu Majah, ya, Sarah Ibnu Majah, Sunan Ibnu Najah, halaman 41 ditulis di sini, ikmalu fakullu muyas sirun lima kuliko. Bekerjalah engkau, setiap orang dimudahkan jalannya sesuai dengan takdir yang ditetapkan. Maka kemudian ada dua ya, saya sering menyebut hadis ini, Ustadz Nasruboh, saya lihat sejak saya ketemu, ya, sering menyebut hadis ini. Hadis yang saya sering baca di mana-mana, Mayuridillahu bihi khairan yufakihu bidir. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dipahamkan agama. Dimudahkan datang ke ikram, dimudahkan mengakses ilmu, pengajian. Kalau beliau sering mengingatkan, Mayuridillahu bihi khairan yusip miru. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, diberikan musibah. Semuanya baik, kalau pakai ilmu. Jadi kalau Ustadz Nasruboh dicerita, saya punya cerita sotoy juga Ustadz. Diri saya sotoy dengan diri saya sendiri. Jadi ada Ustadz Roshidin A, Ustadz Roshidin B. Sebelum tobat. Sebelum tobat. Kami dari keluarga santri Ustadz, Ibu saya, Ustadzah, Bapak saya, Guru ngaji, Pak D saya, kaya-kaya semua lah. Tapi waktu sekolah SMA saya pikir, jangan semua jadi Ustadz dong. Ya. Maka. Itu waktu SMA? Iya, sampai dengan tahun 2006 itu saya masih begitu. Oh iya. Jangan semua lah jadi Ustadz. Jangan semua jadi Ustadz. Seolah-olah jadi Ustadz itu bukan sesuatu yang keren gitu loh. Ya, ya, ya. Maka waktu kuliah juga saya kuliahnya marketing. Marketing. Setelah lulus jadi sekretarisnya Agim, belajar bisnis ini, itu, dan sebagainya. S1-nya marketing. Iya, S1-nya marketingnya. Guru saya itu dari jauh cuma begini. Di tenono gitu ya. Tungguin aja sampai suatu hari saya menyerah. Menyerah. Menyerah apa adanya tadi. Takdirnya jadi Ustadz. Kata beliau, enggak ada. Bagian NT sama bagian saya sama. Kita tim hikmat. Enggak usah banyak cincong katanya gitu. Maka setelah bertobat dikasih jalan. Ada aja. Umroh tiap bulan, ini itu. Dulu waktu masih sotoy dari tahun 2000, 2000 saya ingat, tahun 2000 sampai tahun 2008, kerjaannya nganterin orang umroh. Intik-intik-intik bandara. Cuma sampai bandara. Iya. Delapan tahun. Delapan tahun. Karena sotoy. Begitu kita pasrah, kan ada kalimat, Maka kemudian guru kita bersama, Al-Habib Lutwi bin Yahya di Pekalongan, berusaha semaksimal mungkin, tapi jangan pernah bertaluk dengan usaha. NashaAllah. Jadi, yang menjadi disini ya, wakil dinar kayak apa, semampu mungkin, ilmunya yang kendalkan. Tapi jangan pernah begitu ada yang beli, itu gara-gara presentasi saya. Tidak bisa. Makanya, Al-Imam Al-Fa'ilah dalam Hibkam mengatakan, usaha yang sangat keras tidak akan pernah mempengaruhi dinding takdir. Jadi, sekeras apapun kita usaha, Allah tidak bisa dioprakat. Agar apa? Kalau kita berhasil, kita tidak pernah sombong. Kalau kita tidak berhasil, memang Allah maunya begitu. Jadi, selamat itu. Jadi, kalau kita rajin, kalau kata bahasa Indonesia, rajin pangkal? Kaya. Rajin pangkal? Bahasa Indonesia? Pandai. Pandai. rajin belajar, tetap buduk. Tidak apa-apa, karena rajin belajarnya sudah amal soleh. Amal soleh. Rajin pangkal, pandai. Pandai. Hemat pangkal. Hemat pangkal kaya. Dia sudah hemat. Tidak kaya-kaya juga. Tidak penting. Udah yang penting, hematnya udah. Ya, gitu. Jadi, mudah-mudahan dengan memahami ini, kita menjadi asik selalu gitu loh. Karena apa? Hakikatnya, apa yang menimpa kita itu kan perbuatan Allah kepada kita. Termasuk dalam hal keburukan. Ini ngomong ilmu tauhid. Selama ini kan kita ngomong begitu, kalau bidato ya. Sesungguhnya kalau ada yang baik ini dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya, itu sombong. Emang kita bisa menciptakan sebuah perbuatan? Kan gitu. Semua kebaikan, keburukan, kembali kepada rukun iman yang nomor enam. Wa malaiwa, ya wabil qodari khoyrihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kenapa Allah menyebabkan kita berdosa? Karena Allah ingin datang kepada kita sebagai al-ghafur. Oh ya, kita dibuat tidak berdosa. Jadi mudah-mudahan dua hal dalam hadis yang tadi saya sebut, kalau kita dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka kita dipahamkan agama. Ini menjadi apa? Menjadi apa namanya? Guidance untuk kita. Jadi kalau mau baik, ya kita belajar agama. Karena itu jalan kita semakin paham, oh maunya Allah begini, tidak selamanya usaha itu sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita bisa buka banyak hadis yang mengatakan bagaimana doa itu dikobol seperti apa. Apakah minta A selalu dikasih A, minta A dan seterusnya. Mungkin begitu. Iya. Ada yang nanya ke saya, waktu itu anak saya Ustaz. Nak minta nak, ini sekarang di Multazam. Kemarin mereka pergi umrah kemarin itu. Semua minta. Insya Allah semuanya dikabulkan oleh pasti. Bukan insya Allah saya ngomong itu. Pasti. Depan Multazam. Eh dia bisik-bisik sama saya. Bi, itu beneran semua dikabulin. Beneran. Aku mau minta, Bi. Minta apa? Minta HP. Itu anak saya umur berapa? Yang kelas 2 tuh, kelas 2, kelas 3. Teman-temannya udah pada pegang HP. Kita kan tahan ya nanti. Pegang HP SMP. Terus. Dia bilang gitu kan. Udah selesai tuh di Multazam tuh. Ya udah minta aja sama Allah. Minta aja sama Allah udah. Saya gak tahan tuh. Udah di Multazam, kalau tuh si anak gitu kan bilangin, Wah jangan minta HP. Minta yang lain. Gapapun minta HP. Udah selesai gitu kan. Udah selesai tawaf, udah selesai gitu kan. Bi, kok belum dikabulin? Jarak dari Multazam gitu kan. Sampai selesai itu kan sekitar 1 jam lah. 1,5 jam gitu. Kok belum dikabulin? Udah nah, udah dikabulin saya bilang. Udah dikabulin. Allah mengabulkan doa dalam 4 cara. Satu, dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, mintanya A, dikasihnya B. Yang ketiga, gitu. Ditahan sampai kamu siap. Kayaknya kamu yang ketiga kayaknya. Itu saya bilang. Iya kan? Dikabul. Cuma kayaknya kamu yang ketiga. Yang keempat, sudah dikabul, cuma kita gak sadar. Kita gak, udah dikabul sama Allah. Cuma kita aja gak sadar gitu. Padahal mah udah dikabul. Udah mah, kata Allah tuh udah dikabul gitu. Baru ngomong, artinya mah kita, dengan empat ini, khusnozon kepada Allah. Kan kalau saat ini kita terus saya waktu itu, bingung juga Ustaz. Kalau ada saya, mintanya kalau mau dikabul, minta kepada Allah di telinga Abi. Saya juga gak mungkin ngasih. Iya gak, maksudnya kalau terus-menerus, sampai Abi ngajak ke konter. Saya ngomongnya gini, kayaknya kamu yang ketiga. Nanti gitu kan kata Allah, nanti insya Allah nih, kamu insya Allah dapat HP. Tapi kalau kamu udah siap gitu. Tetap pendidikannya ada Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kalau saya biasanya, kalau membimbing, cuma ngomong begini, mintalah kepada Allah, ini tempat yang tidak pernah berbohong. Jadi, tempat itu tidak pernah berbohong. Jadi, seluruh permintaan dikabul oleh Allah Ta'ala. Kita kembali ya, jadi melengkapi seluruh pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah, yang tadi, yang 20. Maka, kita harus hakul yakin, bahwa Allah itu berwenang. Sepenuhnya berwenang. Berkehendak, siapa yang dibuat cakep, tidak cakep. Bahkan dalam ilmu akidah, siapa yang ditetapkan oleh Allah, menjadi ahli neraka, sejak dilahirkan, sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa yang akhirnya menjadi ahli surga, sudah ditetapkan oleh Allah. Hadisnya kan panjang lebar gitu. Ada seseorang dari kecil, begitu balik, yang mempunyai sifat-sifat sebagai ahli surga. Ya, amal soleh dan seterusnya, tapi di ujung umurnya, kemudian dia, ternyata, kubur dan sebaliknya. Maka tapi yang penting apa? Jangan usah mikirin perbuatan Allah. Yang menjadi kita pusing itu, kita pindah domain. Kita itu makhluk, tapi mikirin apa yang dilakukan oleh Allah. Makanya kemudian kan banyak sekali ya, meskipun belum sampai pada levelnya kita, ada contoh sufi-sufi besar, seperti Robi'ah Al-Adawiyah. Tidak pernah mikirin surga, tidak pernah mikirin neraka. Pokoknya itu mengerjakan sesuatu karena Allah. Sama, usaha itu amal soleh. Kalau usaha itu menghasilkan, cocok dengan maunya Allah, itu sebuah bonus. Tapi orang usaha itu sudah amal soleh. Termasuk laki-laki ya, hadis tentang laki-laki tolong didengarkan, dihujamkan. Ada dosa laki-laki yang tidak hilang dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, bahkan dengan haji sekalipun. Tapi dosa itu, hilang dengan al-gumumu fitolabil ma'isya. Jadi kalau berangkat dari Depok, misalkan ke Jakarta, sampai rumah, habis mandi, kayak anduk kotor, lekloh gitu ya, lemes itu, itu tanda dosanya sudah diampuni oleh Allah. Karena gumumnya tadi, susahnya, anak saya harus sekolah, istri saya harus ganti daster, ada perawatan, macam-macam, arisan. Itu gumum seperti itu, membuat diampuni. Kalau di sini kayaknya ibu-ibunya mah, yang dikejar itu nabung emas Ustaz. Oh iya. Amin. Iya. Kecil ahamat aminnya. Ya wajah-wajahnya kelihatannya begitu ya. Iya. Empat dirham, lima dirham, sepuluh dirham. Iya. Kok dirham Ustaz dinar? Oh dinar, dinar. Dham kecil. Kecil ya. Asya Allah. Baik, ada yang mau disampaikan? Baik. Belum kita sholat? Yang di Youtube atau yang hadir? Youtube ini tadi komennya, Ustaz, adem banget, tausianya malam ini Ustaz. Mudah-mudahan insya Allah ya. Kemudian, Maha Sarkarapedewe. Maha Sarkarapedewe. Itu Jowo Tenan. Jowo Tenanan. Maha Sarkarapedewe. Ya. Baik. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Nah, silahkan Mas Farahad. Mas Farahad. Ini ada saudara baru hadir nih. Beliau di pasar kemiri sini. Mas Robi namanya. Mas Robi. Jadi ibu-ibu kalau mau pesen bakso, beliau ahli bakso. Oh, bakso. Gilingannya langsung. Giling. Ya. Jadi jual pentolnya? Bukan basonya itu ya? Ya, dagingnya di pasar kemiri sini. Saya kemarin baru berkunjung. Ini Ustaz, ini. Ustaz, Ustaz Abus. Pendor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Emang sudah dibolehkan bertanya tadi? Udah. Tadi kan hadisnya bunyinya yang dihendaki Allah kebaikan. Berarti ada orang yang tidak dihendaki oleh Allah untuk jadi lebih baik, Ustaz. Atau gimana, Ustaz? Oke, baik. Seperti Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelum menjawab, di medsos sudah banyak tulisan. Ini bahasa medsos, belum bahasa Ustaz ya. Buka WA sempat. Nonton TV sempat. Ngobrol di pos ronda sempat. Kok baca Quran gak sempat. Itu bukannya gak sempat. Memang tidak dihendaki oleh Allah menjadi orang baik. Sederhananya seperti itu. Karena yang lain sempat-sempat semua. Buka WA sempat. Nonton TV sempat. Maka beruntunglah. Tadi dalam perjalanan saya ke sini, saya mendengarkan ceramah dari Al-Ustaz Jazuri Holil di Radio Rasil. Betapa ada seorang ulama, kalau tidak salah Habib Quraish Baharun, mau pergi ke luar negeri, kemudian ketemu orang Talis Jerman. Beliau hafal Quran, habis Bukhari, macam-macam. Seluruh ilmu tentang Islam itu, beliau tahu. Tetapi tidak diberi hidayah oleh Allah. Maka kita harus bersyukur, ini kita gak tahu apa-apa tentang Quran, sedikit sekali, tentang sunnah, tapi kita diberi hidayah. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Ada orang yang sudah hafal Quran, Ihya Ulumuddin, 20 kali hatam, membaca kitab Ihya Ulumuddin, Bukhari, Muslim, semua faham. Tapi begitu, apa, ternyata belum. Dan dia menjawab, kamu sudah tahu tentang Islam, kenapa? Karena dia baca Quran, kelihatannya saya belum dapet hidayah. Jadi, yang mahal dari semua, dikehendaki baik oleh Allah, itu kan namanya hidayah. Hidayah itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Tapi, butuh effort lagi, agar kita bisa taat menjalankan agama Islam, butuh hidayah level kedua, namanya hidayah itu taufik. Ada informasi tentang ikram, mau buka YouTube, itu hidayah itu taufik. Kalau dengar, eh, kalau malam kemis itu ada ikram, itu hidayah umum. Tapi, diberikan inspirasi oleh Allah, kalau di rumah buka YouTube, mantengin, atau datang ke sini, itu hidayah itu taufik. Rumusnya dalam Al-Quran, siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan lebih bersungguh-sungguh. Ada ungkapan dalam kitab, Naso'i Hulibad. Saya lupa syekhnya siapa yang mengatakannya. Siapa yang mau keluar, keluar dari gelimang maksiat, atau ahli maksiat, perlahan-lahan menuju ketaatan, maka sedikitnya Allah akan memberi dua hal. Satu, diberi kekayaan tanpa harta, yang kedua, diberikan kekuatan tanpa tentara. Jadi kalau orang memulai untuk berbuat baik, meskipun belum bisa baik, maka akan diberikan banyak bonus-bonus. Malah Imam Malik mengatakan, siapa yang belajar satu ilmu, kemudian berusaha mengamalkan, Allah akan memberi ilmu yang dia tidak belajar. Jadi mudah-mudahan seperti itu ya, bersyukurlah kita itu ada ikram, mau datang ikram. Ada rezeki kem, mau datang. Itu berarti kita dimudahkan. Ini ada informasi ngaji, ada ini, ada itu, sambil lalu lagi, berarti hakikannya kita tidak dikendaki baik. Na'udhu billah. Masya Allah. Jadi di sini ada mulai kebingungan Ustaz. Kebingungannya begini, kalau yang masuk syurga dan neraka sudah ditentukan, alangkah meruginya orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka Ustaz. Kemudian terkadang yang membuat umat bingung, kalau ada ucapan yang mengatakan, dari lahir sudah ditentukan ahli neraka, dan sudah ditetapkan sebagai ahli syurga, itu bikin bingung. Boleh gak Ustaz saya nyumbang Ustaz? Nyumbang kalimat. Ini untuk pertanyaan ini, selesaikan dengan satu ayat saja. Supaya udah gak bingung lagi. Udah gak bingung lagi. Tadi Ustaz sampaikan itu udah. Fokus dengan amal sebenarnya. Kitanya fokus dengan amal. Kita gak mungkin nanyain Allah. Maka ayatnya adalah, dalam surat 21, ayat 23. Daripada bingung terus, ngaji kayak begini bingung terus, jawabannya 21, 23. Apa bunyinya? La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya, tentang apa yang dia perbuat. Terserah Allah, sakarpe dewenya itu udah. Allah gak ditanya, la yus'alu amma yaf'al. Allah gak ditanya, Allah mau ngapa-ngapain, Allah mau masukin neraka, Allah masukin kita ke syurga, ya terserah. Allah masukin kita neraka, ya terserah. La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Tapi kamu yang nanti akan ditanya. Ibaratnya begini, ada karyawan baru, ini perusahaan udah 6 tahun. Dia datang gitu kan, ngeliat SOP gitu kan, karyawan nih gitu. Terus kemudian, loh kerjaan saya begini, kerjaan panas bagaimana? Ini padahal baru 6 tahun nih, baru 6 tahun nih. Baru 6 tahun berdiri, atau 8 tahun berdiri, ada karyawan baru nih. Datang, oke ini kerjaan saya. Terus kemudian tiap hari dia nanyain, panas kemana nih? Kok gak ada di ruangan? Kok gak ada di ruangan? Kok dia gak kerja sih? Panas kemana nih? Kayaknya saya lihat dia main-main doang. Ini gak pantas-pantesnya, padahal baru 6 tahun, baru 6 tahun nih berdiri perusahaan. Bagaimana Allah SWT, yang dia yang menciptakan langit, bumi, syurga, neraka, semua jin, malaikat, semua Allah yang cintakan, emang lu siapa yang nanyain? Ya Allah kenapa saya begini? Ente hamba, biarkan Allah, ya bekerja dengan kemaha bijaksanaannya. Makanya ada Allah Al-Hakim. Allah maha bijak, bijaksana, bijaksana, bijaksini. Gak apa-apa kalau bingung, bingung itu jawabannya belajar. Nah, waktu itu saya dengar ada satu kalimat Ustaz, yang paling banyak masuk neraka adalah orang fakir, orang miskin. Kata Nabi, kemudian para sahabat nanya, ya Rasul, kalau orang miskin banyak masuk neraka, bagaimana nasib kami orang, kata Nabi, bukan fakir dalam hal harta yang kumaksud, kata Nabi. Tapi fakir dalam hal ilmu. Jadi bingung itu sebenarnya, fakir ilmu sebenarnya. Makanya, bingung adalah panggilan sayang Allah. Agar kita mendekat ke majlis ilmu. Ayo yang bingung, bingung. Segeralah selesaikan kebingungan Anda, dengan masuk majlis ilmu. Ya, jadi kepada yang bingung khususnya di Youtube, ya ini proses. Bahwa, kembali lagi, hidayah itu, atau ketenangan ya, orang bingung itu identik, belum tenang. Ketenangan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa direkayasa. Yang penting, memupuk iman dengan amal dan ilmu. Pokoknya kita belajar, kemudian diamalkan, belajar, diamalkan, nanti Allah akan menghujamkan ketenangan kepada diri kita. Dan ketenangan yang ha'ak dikitkan nanti, Kita itu lagi berjuang nanti, pas ketemu Allah itu, kita tenang. Kalau sekarang protes-protes ya biasa. Kita lulusan S1 bareng-bareng, kenapa dia sukses, saya tidak sukses. Padahal sama-sama IQ saya, IP saya sama. Saya duha, dia duha. Kenapa dia? Ya itu wajar. Prosesnya seperti itu. Pertanyaan terakhir Ustadz, dari Sarwa Odeh. Pak Ustadz mau nanya, bagaimana kalau kita sebagai wanita membantu suami cari nafkah, kadang tugas sebagai istri itu terabaikan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Kita kembali ke tupoksi. Tupoksi. Tugas, pokok, dan fungsi. Fungsi. Begini, kesuksesan seorang wanita, nanti di akhirat itu, ditanya, bukan bagaimana dia mencari nafkah, bagaimana dia membantu suami, bagaimana dia sukses, yang ditanya itu jujur, kesuksesan dia mengelola rumah tangga itu. Jadi, kalau, jadi tidak ada yang ditanya nanti, kamu waktu dunia, di dunia kamu pernah jadi direktur BUMN enggak? Wanita ya? Kamu pernah jadi presiden enggak? Tapi pertanyaan yang paling hakiki tadi, bagaimana dia bisa menyelesaikan tugasnya di rumah sebagai istri. harus kembali kepada gini, lagi-lagi ini ilmu akidah yang harus pakai. Seorang suami wajib menafkahi istri, takutnya itu harus karena Allah, bukan takut kepada istri. Seorang istri taat kepada Allah, taat kepada suami, bukan karena suami, tapi karena takut kepada Allah. Karena nanti yang meminta pertanggung jawaban pada akhirnya itu, bukan suami, tapi Allah. Jadi, kalau gara-gara namanya juga membantu, membantu itu jangan sampai menghilangkan tugas pokoknya gitu loh. Membantu jualan, setrikaan, tiga ember, gunung, lantai enggak pernah dipel, apalagi kalau ngomong hukum ya, jangan sampai sesuatu yang sunnah, di tingkat apa, di lebih utamakan daripada yang wajib. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tuntunan, panduan bagi para wanita, mudah-mudahan juga saya doakan semua para wanita, dapat terido dari suaminya. Nanti mungkin di sini keajaiban, keridoan suami. Sekarang keajaiban air mata dulu ya, yang sedih-sedih dulu nih. Yang ibu-ibu ya, sebagai penutup, ingat sebuah hadis ya, seorang wanita, yang sholat lima waktu, puasa Ramadan, diberi rita oleh suaminya, silahkan masuk dari pintu sarga, mana yang dia mau beli. Jadi tugasnya cuma tiga, sholat lima waktu, puasa, taat sama suami. Zakat enggak wajib? Zakat suami enggak wajib. Haji enggak wajib. Cuma dua itu modelnya yang pakai badan tadi, sholat, pakai badannya sendiri, makan berhenti, yaitu puasa, dan taat sama suami. Tapi ini hadis untuk istri, suami jangan begitu pas pulang. Eh istriku, dengar tuh, Rasulullah bersabda, sesungguhnya, seorang istri, yang sholat lima waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, silahkan. Bukan begitu, ini hadis buat istri. Kalau suami, ar-rija lukawamuna ala nisa, pemimpin itu nanti, dimintain pertanggung jawajannya, di sisi Allah Ta'ala. Kalau ada istri enggak sholat, ditanyai suami. Asya Allah. Ini para suami, udah tahu belum, jadwal menstruasi istrinya? Waduh, ini ada yang belum sholat, belum, belum, apa, belum nikah. Bahaya kalau enggak tahu, istrinya sudah bersih, enggak mandi, sehingga enggak sholat. Itu bukan urusannya istri, Ustaz. Kita gimana ngeceknya ya? Makanya itu bagian yang kadang terlewat. Harusnya. Paling ngingetin kali ya. Ngingetin kita. Ya makanya harus tanya dulu, kamu siklus height-nya berapa hari? Dia tandain, ini udah 10 hari kok enggak sholat-sholat. Atau ada yang begini Ustaz, dia ini bersihnya di asar. Ya. Gitu. Ya. Tapi dia nunda-nunda waktu sholat. Ya kan? Betul. Mandinya subuh. Ya gitu. Ya. Akhirnya kan kelewat tuh. Ya. Asar kelewat. Harusnya kan dia sholat asar. Ini masih cuma... Itu bagian tanggung jawab seorang suami. Suami itu. Kalau ditanya begitu. Kalau sampai begitu. Alhamdulillah cuma satu. Begini. Kalau ada istri yang begitu, itu dosanya dobel-dobel. Ini para istri ya, mumpung ingat nih, guyon sedikit. Kalau dia sudah bersih asar, berarti asar wajib sholat. Mahrib wajib sholat. Isa wajib sholat. Ya, tiga waktu. Iya betul. Dia baru mandi subuh, maka utang kepada Allah, tiga. Yang kedua, apalagi kalau ada niat. Kalau mandi langsung ditubruk suami. Dosanya empat. Menipu suami. Lah Allah, wa ta'ilabillah. Tapi suami jangan mau ditipu. Santri denger ya. Nanti ente wajib, dia ngajarin ke is. Is. Iya, makanya harus tahu siklus haid. Pasangannya itu karena tadi. Saya haid. Itu termasuk, misalnya ini contoh, haidnya jam 12.30. Adanya jam 12.00. Maka nanti kalau sudah selesai haid, dalam adab syafi'i, sholat duhurnya harus dikodoh. Kodoh. Karena dia baru ngeliat bahwa dia haid, sudah masuk waktu sholat. Yang begitu-begitu itu bagiannya. Tapi insya Allah lah, wanita di sini pada ngecek terus ya. Amin. Iya. Waktu itu ada adiknya Imam Shafi'i, Imam Gozali. Enggak mau ikut sholat berjamaah tuh. Enggak mau ikut sholat berjamaah. Enggak. Imam Shafi'i, apa, Imam Gozali sholat gitu. Adiknya di belakang tuh. Yang lainnya semua berjamaah, ini adik Imam Shafi'i sholat sendirian. Akhirnya dilaporin. Ya, Imam Gozali, gitu. Adik kamu enggak mau sholat berjamaah. Jadi isu di pesantren itu. Dipanggil adiknya. Kenapa kamu enggak mau sholat berjamaah bersama dengan kita. Ya, mohon maaf ya. Saya enggak bisa sholat gitu ya. Ya, karena saya melihat kamu itu berlumuran darah. Itu. Berlumuran darah. Jadi saya gerik gitu, jijik gitu. Akhirnya saya sholat. Aduh, gimana itu ya. Cuma adiknya Imam Gozali doang ini yang bisa melihat. Ya. Langsung nangis Imam Gozali itu. Nangis. Subhanahu, Masya Allah ya. Karena ternyata dia sedang menulis bab tentang haid dan nifas. Sehingga terbawa dalam sholatnya dipikirin itu tentang bab haid dan nifas dan terbaca oleh adiknya. Masya Allah. Karena asbab itu, Imam Gozali pergi merantau untuk mencari seorang guru untuk membersihkan hatinya. Ya Allah. Baik ya, mudah-mudahan. Udah cukup ngomong haid nifasnya. Sukkut, Ustaz. Ya. Kenapa? Anak kok, aduh-aduh. Saya anaknya enam perempuan semua. Ya Allah. Ya, betul. Ya. Ya Rabbi. Tenang, tenang. Rahmat Allah mendahuli murka. Asya Allah. Rahmat Allah mendahuli murka. Rahmat Allah mendahuli murka. Baik ya, mudah-mudahan kita semakin yakin rahmat Allah mendahuli murkanya. Allah Allah. Kita harus banyak mendengar dari para ulama. Orang terlalu sering atau sangat ingat dosa terus-menerus juga kesombongan. Karena sekali wudhu kita diampuni oleh Allah. Sekali kita sholat diampuni oleh Allah. Yang terpenting, mari belajar ikhlas. Ikhlas itu gimana? Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Sebuah amal kalau diterima oleh Allah, cirinya kita lupa. Kalau amal belum diterima oleh Allah, kita sering ingat-ingat. Ustaz Nas dulu kan pernah saya bantu. Dulu. Ngomong terus ciri-ciri gak ikhlas. Na'udhubillah mintali. Semoga kita paham. Emas masih ada Ustaz. Ya? Emas masih ada. Yang baru belum. Yang itu belum ada sertifikasinya punya saya itu. Gak tahu. Ustaz tolong terbitin sertifikasi Ustaz. Beliau pemegang. Ya, disebut dah. Pemegang emas pertama di Narkhoi Razekin beliau. Ya, Masya Allah. Belum ada yang punya. Yang lahen ya. Cuma dua orang di muka bumi ini yang punya di Narkhoi Razekin pertama kali. Ustaz Rashidin dan Kiai Mufasir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sudah, Sud? Cukup, Sud? Cukup. Kita baca Nazomnya lagi. Mungkin sambil ini aja, sambil coba di googling. Nazom Aqidatul Awam. Nazom. Udah-udah? Udah. Dimana? Di grup ya, silahkan. Di grup ya. Yuk sama-sama ya, anak-anak santri. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah